Intro Ya tanya soal debat yang akan digelap pada 7 Januari nanti Kami juga akan hadirkan pemirsa beberapa kegiatan dari Capres-Capres Selama pasak kapanya dibanah dimulai dari calon presiden Nomor urut 1 Anis Baswedan yang menyapa ribuan warga dan juga pendukung ya Saat berkampanye di Sumatera Barat Dalam kunjungannya Anis menjanjikan ada 5 program perubahan untuk Sumatera Barat Menurut Anis program setiap daerah tidak semuanya bisa diseragamkan dari pusat Ribuan orang di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat mengikuti acara yang diselenggarakan calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan Teriakan Anis Presiden terdengar di lapangan Cinduamato Kabupaten Tanah Datar Di hadapan warga pemirsa Anis menebar atau menyatakan 5 janji ya Untuk Sumatera Barat jika menang dalam Pilpres 2024 Di hadapan masyarakat Anis mengatakan juga program suatu daerah tidak bisa disamaratakan Melainkan harus mengikuti kebutuhan daerah Untuk Sumatera Barat Anis mengedepankan 5 program yang akan diprioritaskan jika terpilih sebagai presiden Di antaranya revitalisasi jalur kereta api dan pasar Kemudian perbaikan jalan nasional Embarkasi haji dan pembangunan stadion berstandar FIFA